Setiap tim sudah bersiap diri menatap kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 mendatang. Ada pemain yang tetap dipertahankan, ada yang dilepas keluar dan ada yang direkrut menjadi pemain baru. Gelandan asing asal Brazil Lucas Morelato dirumorkan akan dibungkus Rans Nusantara FC untuk kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 mendatang. Pemain berusia 28 tahun ini berposisi sebagai gelandang tengah, gelandang bertahan dan gelandang serang. Sosok gelandang asal Brazil, Lucas Morelato, kini semakin santar dikaitkan dengan klub asal bos Raffi, Rans Nusantara. Terkini, sosok Lucas Morelato dikabarkan mengakui adanya negosiasi antara dirinya dengan Rans. Pemain Iwate Grula itu menyebutkan bahwa sang agen tengah melakukan negosiasi dengan Rans Nusantara FC, namun Lucas tak mau menjelaskan secara lebih terkait hal itu. Dilansir oleh TribunWow.com, hal itu diketahui dari unggahan salah satu akun fans Rans yang mengunggah isi direct message, DM-nya dengan Lucas Morelato. Dalam awal percakapannya, akun fans base itu menanyakan secara langsung kepada Lucas Morelato terkait kemungkinannya ke Rans FC. Tak disangka, pertanyaan itu turut direspon oleh Lucas Morelato dengan terlebih dahulu memberikan sapaan. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu tak menampik potensinya ke Rans FC dengan menyebutkan hal itu tengah diselesaikan oleh sang agen. Meski menyebutkan potensi kepindahannya tengah diurus oleh sang agen, namun Lucas tak bisa menjelaskannya secara lebih. Dengan jawaban terang-terangan yang dijelaskan terkait adanya ketertarikan Rans Nusantara FC dengan dirinya, jika ketertarikan dan negosiasi itu menemui kata sepakat, tak menutup kemungkinan ia dalam waktu dekat bakal segera bergabung dengan tim. Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terupdate lainnya jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih telah menonton!